Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong potensi Banua sebagai daerah penyanggai bukota negara, terutama pada sektor pariwisata. Sebagai upaya, Komisi 2 meminta dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan kualitas SDM para pengelola wisata, salah satunya dukungan yang diminta itu dalam hal penguasaan bahasa asing. Wakil rakyat dari Komisi yang membidangnya ekonomi dan pembangunan menyebut SDM merupakan hal penting jika ingin pariwisata dapat bersaing dengan tempat wisata di daerah lain. Apalagi Kalsel sebagai daerah penyanggai IKN, tentu kualitas manajemen pelayanannya juga harus baik, serta penguasaan bahasa asing juga tak kalah penting. Sehingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan membuat program yang sifatnya kolaboratif dengan para pemuda yang mengelola desa wisata, agar peningkatan kualitas SDM dapat dilaksanakan berkesinambungan. Ya, tentu saja SDM menjadi kata kunci untuk mendukung pariwisata tingkat global. Jadi, kemampuan bahasa asing, kemudian dalam hal perhotelan, jasa, dan sebagainya. Sehingga SDM ini harus kita persiapkan dari sekarang, agar mereka mampu menyambut wisata untuk IKN ke depan. Dalam kesempatan ini, Komisi 2 juga menyampaikan target mereka untuk menjadikan Geopark Pegunungan Beratus sebagai sumber pertahanan Kalsel di bidang pariwisata. Sehingga dengan menjadikan wisata prioritas, pusat ekonomi di Kalsel akan tumbuh besar. Tim Liputan, Duta TV, Jakarta